Ah mau kerja dulu aja nggak mau kuliah Kampung Semedang ya, nah disitu saya Sudah pisang ya Eh senda ya Ih biasanya dia senda tuh ya Saya tuh nggak mau membembani ayah saya kuliah gratis Saya mau mencoba di Biu dan ternyata alhamdulillahnya Di bidang hospitality, di hotel Hotel? Malah Menurut lo lulus SMK dan pelatihan nggak cukup Tidak terhindar dari matematika Masuk TI aja masuk TI Apalagi Tapi cara berpikir kita Sedikit demi sedikit tuh Berubah gitu Apa yang lu rasakan ketika error? Tiba-tiba laptop blue screen bu Eh sedih banget bu Diketawain sama laptop ya? Disenyumin dong bu Kalau di manajemen apa? Disenyumin sama dosen Allah pasti memberikan jalan Ini openingnya mau gimana? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Halo, Halo, Halo Bertemu lagi dengan saya Nadia Savitri Dan Kali ini Ada Bang Kresna Selalu jadi abang ya Iya, iya, iya Dan dia selalu ada Karena dia co-host Co-host Tolong co-host ya Terus Ada Dua temen kita Halo, Halo, Halo Halo, Halo Coba siapa biofriend Halo biofriend Iya Kalau boleh tahu Anda siapa? Kenalkan nama gue Rahmat Rian Dika Dari teknik informatika Oke Angkatan berapa bro? Oh iya Dari angkatan 2023 2023 Dari teknik informatika Lu 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 Oke Perkenalkan nama saya Rian Saputra Dari Pro DMNJ Manajemen Angkatan 2023 Oke Satu angkatan ya Udah Satu tahun nih Bukan satu bulan ya Co-host Kayaknya Senyum-nyum aja Gimana ada yang bertanyain? Tidak Ada siapa hitung waktu Oh gitu Iya, iya, iya Iya Jadi biofriend Kenapa sih Kami panggil temen-temen yang Lagi Kayaknya tadi asyik di perpul Terus kayaknya tadi asyik di warung belakang Gitu ya Gue pengen ngobrol Sama temen-temen gen Z Gen Z ya Gen Z Apa sih? Gen Z Gen Z Ya gen Z Gen Z Iya, itulah apa namanya Iya Tentang perkuliahan Ih Gak banyak Maksudnya Dari Seribu Manusia Gak jadi nyanyi Gak Maksudnya Ada banyak hal Yang berpikir Gak hal sih Maksudnya Para siswa Yang berpikir Ah mau kerja dulu aja Gak mau kuliah Iya gak sih? Bener Tapi sempet kepikiran juga gak sih Kayak gitu Sempet sih bu Eh kak Bu Udah sih gak apa-apa sih Terselalu aja Memangnya gue apa Soalnya kan Saya kan ini Sebenernya lulus dari SMK itu 2022 Oh gak fresh graduate Gak fresh graduate Terus Saya nyoba Kerja Karena saya berpikir kayak Kerja tuh udah kerja aja Gak ada kuliah Ya emang kerja-kerja aja Maksudnya gak mau kuliah gitu Maksudnya gak Mikir Tenang belajar lagi gitu ya Terus? Terus Kayak kalau dikerja terus kan Kayak stuck gitu-gitu aja ya Temen gak ada Cuman disitu Sirkulasi aja Di kesitu-situ doang gitu Terus Yaudah pas Eh Sorry Sorry gue potong Lo kerja dimana Sebelumnya Sebelumnya Di bidang hospitality Di hotel Hotel? Malah Emang lu jurusan apa sebelumnya? Ini Multimedia Multimedia Tapi di hotel bagian? Housekeeping Housekeeping Oke Oke Kelar dari SMK Ngobain pelatihan Pelatihan tentang hotel Sempat di hotel Training dulu sampai 6 bulan Oh ya Berarti dari pelatihan Pelatihan tentang housekeeping juga Iya Di perhotelan Iya gak sih? Terus lu training Iya training Oke Terus Nge-bawa part time Nge-bawa part time Sambil nge-play-nge-play Di hotel-hotel lain Udah sempet masuk Terus Udah ketemu biu Eh Tiba-tiba ketemu biu Tiba-tiba ketemu biu Cinta nih Cinta banget Ketemunya nih Cinta Ketemunya nih Artinya gimana nih? Maksudnya lagi lewat Di depan jalan Atau Sosial media Sosial media sih Sosial media ya Dari Instagram berarti Instagram Nah masih inget gak Kira-kira Pertama kali tuh Ngeliat biu tuh Di konten apa? Masih inget gak kira-kira? Di konten Apa ya? Misalkan Short Podcast kah? Atau Apa gitu Oh penerimaan mahasiswa baru Oh memang PMB Iklan Iklan PMB Oh iya iya AdSense Oke oke Berarti iklan kita berhasil 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 Iya 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 Berarti Di tengah lo Mencari pekerjaan Tiba-tiba Kuliah Tapi kan maksudnya Lo bisa skip aja Kalau nge-skip kan kayak Capek ya Cuman gitu-gitu doang Gak bisa Nanjak lebih gitu Di housekeeping Capek Tenaga Di hotel kan hospitality Jasa ya Jasa yang dipakai Takutnya pas hari tuanya gitu Yang Kita kenanya di hari tua Oh oke oke I see Jadi sebetulnya bukan di skip Tapi ketika Proses pencarian lo Lo ngerasa kayak Kayaknya Harus berubah gitu ya Jadi orang yang Dalam tanda kutip Sadar Ah iya iya Sadar kalau Ternyata ini gak cukup Gitu Berarti Menurut lo Lulus SMK Dan pelatihan Gak cukup Gak cukup Gak cukup Kurang Oke Oke Boleh lo Oke Jangan liatin doang Kalau misalnya Saya sih Sedikit berbeda Sama Rama Kalau misalnya Rama kan Gak flash graduate Kalau misalnya saya itu Flash graduate Saya Lulusan tahun 2023 Lulusan tahun 2023 Iya 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 Dari SMA SMK Dari SMA SMA Oke Oke SMK apa Jurusannya SMA SMA Jurusan MIPA Ipa Ih anak IPA Gue banget dong Iya 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 Ketika lulus sekolah tuh Emang gak ada kepikiran buat kuliah gitu Kepikiran buat ah kerja aja gitu Tapi pada saat Tahun 2022 Nih lebaran tahun 2022 Itu saya kan pulang kampung Ke apa sih namanya Kampung saya kebetulan Kampung Semedang ya Nah disitu saya Sudah pisang Sudah Iya saya nyari sudah Asal Berudak Sunda Iya 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 Bobotong Oh bukan 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 Iya 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 Nah pada saat Lebaran itu Ke kampung tahun 2022 Bibi saya itu Menekankan gitu Eh ditekan gitu ya Harus iya Kamu Rian harus kuliah gitu Jadi kamu harus kuliah Jangan kayak lulus SMA aja Lulus kuliah Nah jadi ketika Bibi saya Berbicara seperti itu Jadi saya tuh Mulai kepikiran tuh Oh iya nih Kayaknya harus kuliah Tapi di sisi lain Saya tuh gak mau Membembani Ayah saya Nah terus ketika saya Mencari info Info ketemulah Biu Dan kebetulan kan Biu tuh Ada program KIPK tuh Nah jadi KIPK Iklan 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 Senggol Senggol KIPK Jadi saya mikir Wah iya Coba aja nih Coba dulu daftar program KIPK ini Di Biu Dan kebetulan juga Di belakang Biu ini Ada rumah saudara Saya juga Jadi Enggak terlalu jauh Oh gitu Iya 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 Jadi Tidak ada sesuatu Yang kebetulan Sebetulnya ya Semua sudah direncanakan Sama yang di atas Tapi pada akhirnya Ada kesempatan ya Tapi Asli gue gak tau juga Dia KIPK Maaf ya Tapi pas banget Jadinya Oke Jadi Ada kesempatan gitu ya Untuk kuliah Iya Jadi ketika saya lihat Di Instagram gitu Biu Ah ada program KIPK Kan saya juga sebelumnya Belum tau tuh Program KIPK itu apa gitu Nah saya search dulu Di Google Nah KIPK itu apa sih gitu Nah ternyata KIPK itu adalah Salah satu program Dari pemerintah gitu Untuk membiayai Seseorang Untuk berkuliah gratis Nah baru Saya ketika udah tau gitu KIPK itu Seperti itu Program Kayak kuliah gratis Saya mau mencoba Di Biu Dan ternyata Alhamdulillahnya Dapet Gitu Oke 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 Bilang dong Terima kasih pemerintah Terima kasih pemerintah Iya Pesan ponsel ya Enggak Iya Tapi Maksudnya kan Dari Prosesnya teman-teman nih Dari yang tadi kuliah Eh Sempet SMK Kemudian sempet latihan 6 bulan Sempet kerja juga Nyari beberapa Lamaran Dan Ya gak cukup gitu ya Hanya dengan itu saja Kemudian dari Kamu yang memang Ditekan untuk Berkuliah gitu ya Karena memang Tidak mau membani Tapi ternyata ada jalannya Gitu ya Nah Tapi yang menarik adalah Dengan apa yang teman-teman Rasakan nih sekarang Sudah masuk Dibina Insani dalam Satu tahun Gimana rasanya Apakah Merasa Oh ternyata Pilihan gue udah bener nih Atau misalnya Wah terjebak Malah salah jalan nih Salah nih gue Sebenernya Kalau misalnya Saya sih Lebih ke jurusannya Salah jalan sama Salah jalan sama Karena dari SMA ya Karena memang tricky sih Kalau dari SMA tuh Oh iya sih Sebetulnya Tapi memang Gini Gue pernah denger Waktu gue kuliah Eh gak Waktu gue memutuskan Untuk kuliah Kalau SMA itu Nanggung Karena dia gak punya Kalian Better Lu kuliah lagi Iya Tapi kan kalau SMA Biasanya dia akan Dipersiapkan Untuk masuk ke dunia kerja Iya gak sih Bener Kayak ada kerja praktik Dan sebagainya Ada basic skillnya Betul Jadi kalau misalkan masuk Langsung ke dunia industri Ya gak masalah juga Gitu Kayak gitu Jadi ya Seharusnya sih tidak menyesal ya Tapi salah jurusan Iya Soalnya saya kira Jurusan manajemen itu Gak ada matematikanya justru Kenapa saya Menjadi jurusan manajemen Karena saya pikir Tidak ada matematiknya Ternyata Tidak terhindar Dari matematika Tidak terhindar Dari matematika Ya ada statistik Dan kawan-kawannya Masuk TI aja Masuk TI Apa lagi TI kan Lebih parah Iya lebih parah Menjadi Apakah itu ya Kagok edan Wak Iya 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 Tapi Maksudnya Iya Yang tadi Belum terjawab sih Dari Satu tahun nih Apakah memang Merasa Ini keputusan yang tepat Atau gimana Kalau tadi kan Ngerasa salah jurusan Emang Ketika kamu Iya maksudnya Lu mau masuk jurusan yang Kayak gimana Emang yang jurusan Gak ada matematikanya Gak ada wah Iya karena kan Emang dari awal Gak ada niatan Buat kuliah Jadi gak Gak kayak Jurusan-jurusan Gitu Saya Jurusan ah Manajemen Kayaknya Di pikiran saya Itu Manajemen Itu Kayak Ya mengatur Orang Dan Maksudnya Manajemen Gitu Ternyata Ada juga Matematikanya Tapi Lebih gak Menyesal Tapi kayak Kaget Aja Gitu Oh gitu Informatika Masuk Manajemen Informatika Saya Kira-kira Oh Dia Manajemen Tapi Sambungin Nama Internet Nama Teknologi Tau Yusurung Bodi Aduh 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 Iya Baik Baik Terus Terus Kalau Lu gimana Kalau Saya tuh Kan Pas lagi kerja Eh sebelum kerja Kan SMK Saya introvert Bu Wih Kayaknya di kelas Gak gitu Iya Itu ada ceritanya Bu Ceritanya Apa tuh Introvert Terus masuk Kerja Kan Setahu Lulus Masuk kerja Di dunia hotel Otomatis kan Saya harus berinteraksi Dengan tamu dong Iya dong Saya terpaksa tuh Jadi kayak Gak di Hotel itu Masuk Ketemu tamu Harus interaksi terus Interaksi terus Nah kebawah Sampai ke kuliah Nah kuliah Ketemu temen-temen Yang Extropet 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 Jadi harus ngikutin juga Mereka temen-temen kuliah Extropet Extropet Yang kayak Begajulan Ikutin lingkungan Iya Iya Oke Tapi Asik Asik sih Bu Asik banget kuliah Keputusan yang tepat atau tidak? Tepat 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 banget Bu Tepat banget Bu Kalau lu Tepat Tepatnya kepaksa ya Tepat Walaupun saya tetap ketemu matematika ya Walaupun tidak sesuai ekspektasi Iya 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 Tapi ya betul Tadi saya setuju sama Rama Jadi Tidak banyak orang yang berpikir seperti itu gitu ya Betul Kayak Ya ternyata Gak cukup gitu Hanya dengan Ijazah SMA SMK Ya memang sih itu Kuliah bukan menentukan kesuksesan ya Bener Tapi kan memperluas Memperluas Relasi Memperluas Jalan Kesempatan gitu kan Dan merubah pola pikir Sebetulnya Wih keren nih Setahun di Bina Insani Oke nih Karena banyak juga yang bilang Kalau udah kenal uang tuh Susah untuk Betul Tapi lu Kerasanya apa kan lu udah kerja tuh Apa Aku Duitnya kurang nih Iya Kalau pas lagi Kesatu itu Mas lagi kerja tuh kayak Wah adaan terbulanan Santai Buat bulan depan gitu Pas kuliah Aduh gak ada lagi Dari keuangan ya Iya 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 Tapi yang harus dipikirkan Setelah lulus Iya Betul Yang tadinya Misalnya sekian Nanti setelah lulus kuliah Lebih banyak Insya Allah Amin 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 Jauh Jauh lebih baik Gitu ya Iya 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 Karena kan kita juga harus Apa namanya Realistis ya Maksudnya Sekarang di dunia Di dunia industri ini Di dunia Di dunia pekerjaan Apa namanya Jenjang pendidikan itu Minimal udah Sarjana Betul Betul Jadi itu sudah menjadi Suatu keharusan Syarat utama Sekarang untuk cari kerja Btw Miknya mati malah Iya bener Mati nyala Mati nyala Bang Kresna Oke oke Setahun Menyenangkan Dan merasa ini Pilihan yang tepat Tapi Selama proses gimana Beda gak sih Sama teman-teman Waktu sekolah Berbeda bu Jangan bilang Gara-gara seragam ya Enggak sih Berbeda lebih ke Kalau misalnya SMA yang saya rasain tuh Lebih kayak Dijejelin gitu Sama guru gitu Kayak Ini materi Materi Tapi kalau misalnya Di kuliah itu Kita harus kayak Mikir Lebih search lagi Kayak Lebih mendalami lagi Tentang materi itu Di luarnya Lebih luas lah gitu Oke Karena ada tuntutan Critical thinking Cenah Lu gimana bro? Berbeda sih Beda banget Kayak dari SMK Ke kuliah Bedanya Kan kalau di kuliah Kan ada aja tuh Yang lebih dari kita tuh Maksudnya umur ada yang lebih tua Dia ngomongin umur Iya 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 Tapi betul 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 Bahkan ada yang di bawah kita Iya ada yang di bawah kita Ada yang berkelas dulu Graduate Ada yang di atas kita juga Kayak Enak buat sharingnya gitu Apalagi kalau di kuliah kampus Enggak cuma di kelas doang Kita sharingnya Ada dari cutting Dari jurusan lain Dari jurusan lain Jadi enak aja buat Sharing situ sih Kalau di sekolah kan Cuman Belajar-belajar Main-main Kalau di sekolah Taktik gitu-gitu doang Tapi kan biasanya Kalau di sekolah Jauh lebih deket sama guru ya Betul Lebih in touch sama guru gak sih Lebih deket sama guru BP sih Ya gimana ya Nanya jurusan Pak saya passionnya Sebetulnya kemana ya Konsultasi Iya betul Mbak Capek juga nyapunya Gak ada penggi nih Sapu terus Terus Gue pengen tanya Setahun Menyenangkan Dan merasa Ini pilihan yang tepat Tapi apa sih Yang sebetulnya lo dapet Jangan bilang dapet temen Yang selama setahun ini Tentunya yang pasti itu ilmu ya Bu ya Ilmu dan Lebih ke ilmu sih Lebih ke ilmu sih Si gila belajar banget nih Menambah kawasan Ilmu dan temen juga sih Bu ya Ilmu dan temen Emang ketika lo dapet ilmu Apa yang lo rasa? Ya Yang saya rasa tuh Kayak ketika saya dapet ilmu Kayak bisa meningkatkan value juga sih Bu Value banget nih Jadi sebetulnya udah disebutkan tadi Mbak Mbak Iya Mbak Gak apa-apa Jadi apa yang didapat itu sebetulnya Tadi udah disebutkan Apa namanya Cara berpikir Critical thinking Itu ya Itu selain Selain apa tadi Ilmu pengetahuan Tapi cara berpikir kita Sedikit demi sedikit tuh Berubah gitu Jadi Power Ranger Oh enggak Iya maaf bercanda Biar gak terlalu tegang loh Iya Saya tegang Oke 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 Kalau lu Dapet Ilmu yang lebih dari Yang pernah dipelajarin SMK Kalau SMK multimedia kan design Di kuliah juga dapat design Tapi lebih berat Desainnya Berat banget ya Sama tambahan coding yang selalu error itu loh Buat Bapak Ibu yang coding Mohon maaf ini Ada Anaknya Yang error terus Mohon dibimbing Mohon dibimbing Iya Iya Tapi ketika Apa yang lu rasakan ketika error Banting laptop Pengen ya Bu Aduh Sermi Udah Udah ngetik capek-capek Ngooding Set Tiba-tiba laptop blue screen Bu Sedih banget Bu Diketawain sama laptop ya Disenyumin Senyum Senyum itu balik Kalau gak salah Iya Aduh Senyum dia ya Sedih ya Kalau di manajemen apa? Disenyumin sama dosen Kalau sejauh ini sih Gak ada sibuk Kalau misalnya Dari saya Gak ada Gak ada So far so good Kayaknya dia man Lancar-lancar aja lah Iya Dia menjalani jalan yang lurus Iya Jalan yang lurus Oke Oke Tapi ada gak Maksudnya mata kuliah yang paling oke Menurut lo Yang paling Ih gue banget gitu Sebenernya Kalau misalnya Dulu saya ketika SMA Sebenernya gak suka ngitung-ngitungan gitu Tapi setelah kuliah Dan ketemu mata kuliah statistika Akutansi Nah Yang saya Sangat senang itu Jujur-jujur aja Jadi malah Hitung-ngitungan Tadi tuh Tadinya saya gak Hal yang paling dibenci Yang dihindari Biasanya gitu Iya Tapi uniknya nih ya Kan Uniknya Kan SMA-nya ngambil IPA Tapi gak suka hitung-hitungan Gak suka Gak suka sama sekali Unik ini Apa kabar fisika? Jadi makanya ketika pelajaran fisika itu Duh paling pusing 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 Emang sih Tapi Jadinya tuh saya menyadari ketika saya kuliah Dan saya belajar matematika Ternyata matematika itu Dapat disenangi Kalau misalnya kita paham Gitu Kalau misalnya Mungkin ketika SMA Saya gak senang Karena Saya tuh pikir kayak Matematika pusing banget gitu Karena emang Saya gak paham gitu Sudah mengalah Sudah kalah Sebelum mencoba Itu namanya Karena Katanya 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 Oh gak coba sendiri Setelah dinikmatin Ternyata Asik Asik juga ternyata Tapi sulit Iya Tapi kan Maksudnya Iya Paling gak seneng dulu Setidaknya ada Yang berubah Asalnya gak seneng Jadi seneng Biasanya kalau dari seneng Suka digampangin Biasanya Selebihnya tetap susah Ini yang codingnya error Gimana nih Yang codingnya error Nah itu cuma pakai teori ini Senengin dulu Cinta dulu Amak coding Pacarin dulu pak Coding Gimana Emang sih Kalau warna merah Kan warna cinta sih Oh iya Makanya error tuh Warna merah Tersebetulnya Bentuk cintanya Errornya sih merah Tapi screennya blue Mohon maaf Abis dicintai Langsung diberi kecerahan Oh gitu Disenyumin dulu ya Filosofinya gitu Ini retorika Anak informatika Iya 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 Mata kuliah yang lu banget Wah Karena saya seniman banget Kita tunggu nih Konsernya Kalau di Smashers sekarang kan Yang paling saya seneng itu Interaksi manusia komputer Terus kenapa Karena kan Disitu Ada desain Men-desain Di bagian Figma Ya emang full design Wah Iya gimana ya Emang full design Jadi kayak Apalagi Yang dimana Kayak biasanya Kalau ngedesain itu sendiri Terus Coba berkelompok Itu kayak susah gitu Eh kak Kak Bu Kak Bu Kak Bu Lah Bu Berkelompok ya Emang waktu SMA Enggak berkelompok Berkelompok dong Berkelompok kalau di film sih Sebenarnya Kayak buat film Kalau sendiri kan cringe Kalau buat film Selesai Mau bikin gimana Gitu ya Jadi vlog Hi view friend Iya Iya Terus Karena Desainnya Kayak Desain di Kelompok itu Kayak kan Beda-beda Pasti ya Kotaknya Dari segi warna Dari segi layout Jadi kayak Dikumpulin Lima orang itu Ribet Bu Karena setiap orang itu punya Seni masing-masing Perspektifnya sendiri Iya Makanya Wah Jangan deh Nanti saya buka kuliah disini Oh iya Tapi ya Sebetulnya Ada trick and tipsnya Sebetulnya Ya Behind the scene lah Tapi itu yang kamu suka Suka banget Oke Asik banget loh Oke Tapi sebetulnya nih Ini Terakhir kali ya Eh dari lu Ada yang mau disampaikan dulu Sebelum Terakhir dari gue nih Dari saya Paling Jangan bilang cukup sekian ya Enggak Saya paling mau Nyampein Appreciate sih Maksudnya Dari Apa Multimedia kan Berarti artinya kan Linjur ya Walaupun sama-sama ke Apa namanya Ke komputer Apa linjur Linjur tuh lintas jurusan Oh iya Maksudnya itu berkaca Sama saya sendiri juga Yang Eh jujurnya Saya sebetulnya Bisa gak bisa Untuk ngikutin Perkuliahan Gitu kan Karena Saya juga dari SMK tuh Otomotif Masuk ke Kuliah Informatika Jauh Tiba-tiba Disimpun Makanya saya appreciate Yang pertama Yang kedua Masuk kuliah itu Setelah kerja Itu sulit Untuk Sebagian orang Mungkin Karena itu yang saya bilang tadi Kalau orang udah kenal uang Biasanya yaudah Ngapain kuliah lagi Tapi Bagus berpikirnya Kalau Ini gak bisa nih Sampai sini aja Harus ada peningkatan Jadi buat BioFriends Siap-siap BioFriends yang Atau calon BioFriends Kalau bisa Kalau ada rejekinya Bahkan Diusahakan ya Lewat jalur apapun Kalau bisa kuliah Karena Kuliah Seperti yang Karena dia bilang tadi Kuliah tidak Tidak menjamin Kesuksesan Tapi kuliah Membuka peluang Kalian lebih besar Untuk menjadi orang Yang sukses Gitu Iya Dan tentu saja Cintai prosesnya Cintai proses Jangan hanya cintai usus Mau minumnya Tiap hari Itu tidak di-sponjor Iya Lanjut Oke itu aja Dari saya Oke Kalau saya Yang terakhir Gue jadi lupa loh Pertanyaannya loh Sumpah Enggak Enggak Ada gak sih Maksudnya Kan tadi Dengan pengalaman kalian Yang awalnya bekerja Kemudian kuliah Terus Yang memang awalnya galau Terus ditekan untuk kuliah Yang mungkin Awalnya juga Mau gak mau Gitu ya Nah Ada gak sih Pesan Dan Pesan sih Buat biofriend Atau calon biofriend Kalau buat Calon biofriend Atau biofriend Ini Kan Kalau saya kan Sebelumnya kerja dulu Kalau Lulus sekolah Langsung kerja Itu bakal Ngestack situ aja sih Iya Kayak Gak ada Pemikiran Yang luas Buat Di lingkungan lain Jadi kayak Ngestack di kerjaan situ aja sih Sebenernya Kalau menurut saya Jadi Coba kuliah Di Bindai Zani Langsung 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 Bintu poin Udah kuliah Di Bindai Zani Kalau bisa kuliah Kalau bisa kuliah Di Bindai Zani Iya Itu mah langsung promosi Ceritanya ya Baik Gak apa Bagus Bagus Kita apresiat Kayaknya Deggan banget Terus dari Lu Kalau misalnya Dari saya Pesan dan kesannya Untuk Calon Bifin Atau Bifin Menurut saya itu Kuliah itu penting Karena Bisa Meningkatkan Jinjang karir juga Jadi Teruslah Membimbing ilmu Sampai Kena ke Cina Iya Tapi kita ke Bekasi dulu Tapi Ke Bekasi dulu Udah di planet Kita udah di planet Udah lebih dari bumi Iya Iya Baik Iya Kalau dari saya Juga sama Sebetulnya Ya Apa ya Sebetulnya Pilihan untuk kuliah Atau tidak kuliah Ya ada di tangannya Teman-teman Ada di tangan Bifin Tapi Kenapa Memilih untuk kuliah Ya untuk Memperluas Knowledge Iya gak sih Merubah pola pikir Yang tadi Katanya Ya beda Antara Sekolah sama kuliah Kalau sekolah itu Dijajelin Mau tidak Mau lu faham Tapi ketika lu kuliah Ada critical thinking Dimana lu harus Menganalisis Mencari problem solvingnya Gitu kan Bukan problem maker ya Problem solving Kayak gitu Jadi Ya better sih Kalau misalnya Memang ada rezekinya Disuruh orang tua Apalagi Orang tua sudah Menyanggupi Kuliah Ataupun misalnya Memang mau niat nih Niat Gue pengen kuliah Saya yakin Akan ada jalannya Sama kayak tadi Kamu Ada jalannya juga kan Ternyata Ada pemerintah Yang bantu itu Gitu Seru ya Seru Pesan sponsor Cinta pemerintah Oke Baik Nadiem boleh Sponsori gitu ya Kemendikbut Ristek Dikti Boleh Gitu ya Iya baik Kita cinta banget pemerintah Saya cinta Pak Nadiem Sudah ada Pak Ini Kampus Merdeka Jadi boleh Kirim-kirim merchandise Iya nih ditunggu ya Sponsorsif Oh bukan Baik Tapi Terima kasih Udah dateng Udah mau speak up Karena memang Gimana ya Kalau Nggak speak up Kita nggak akan pernah tau kan ya Pengalamannya kalian Kemudian Apa yang menyenangkan Kemudian Ya yang di luar sana Mungkin Butuh pencerahan Cerahkan lah Oh bukan Terangkan lah ya Ya baik Mungkin Closing statement Dari teman-teman Cukup Atau ada lagi Cukup 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 Dari Bang Kresna Oke Dari saya juga cukup Ah Kayaknya kalau Dari saya lanjut Panjang Jadi 2SKS Oke Beu friend Mungkin itu yang bisa Kami sampaikan Mudah-mudahan Lebih terang Ketika teman-teman Lagi galau nih Kuliah Pak kerja ya Nah Udah ada pengalamannya Kak Rama Yang Asalnya bekerja Tapi ternyata Gak cukup Bukan duitnya ya Tapi gak cukup Pengalamannya Sehingga memutuskan Untuk kuliah Dan ada Kak siapa Sorry Karian Karian Yang memutuskan Untuk eh Yang masih ngegalau Disuruh bibinya Tapi ternyata Ada jalannya Semua pasti ada jalannya Betul? Betul Itu Gue gak mau Kalau gak ada Buntu Iya Gak buntu Allah pasti memberikan jalan Baik Mungkin itu saja Biofriend Terima kasih Udah nyempetin Buat ngeliat kami Di podcast Universitas Bina Insani Dan mudah-mudahan Bisa jadi insight yang baik Buat Biofriend Atau calon Biofriend Yang masih galau Mungkin itu saja dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama satu lagi kali ya Apa? Buat temen-temen Udah wassalamualaikum Buat Biofriend Yang memang pengen nih disini Kayak Kak Rian sama Kak Rama Boleh banget Untuk ikut podcast Bareng sama kita Disini untuk Bahas-bahas Sharing-sharing Hal-hal yang seru ya Iya dong Boleh langsung Hubungi aja Kak Nadia Jadi nanti Akan kita ajak Ke ruang podcastnya Universitas Bina Insani Universitas Bina Insani Bigger Better Higher Terima kasih